Karena ini pembahasan secara detail tidak mungkin, kami hanya menyampaikan satu garis bawahi daripada persoalan masalah haji. Pertama begini, haji adalah satu kegiatan religi tiap tahun. Ini tiap tahun Pak, tidak ada haji, belum ada ya, atau mungkin Kiai Maman nanti bisa lanjutkan. Kalau haji bisa dilaksanakan satu tahun dua kali, itu lain lagi kan. Ini tiap tahun dan angkanya jamaah itu kurang lebih di angka 200 ribu. Atau mungkin kalau ada penambahan yaitu satu perseribu jumlah penduduk muslim di Indonesia. Nah, keterlibatan masalah haji ini adalah meliputi dari Kementerian Haji jelas. Artinya komponen yang itu adalah dari bandara, dari angkasa pura, dari kesehatan, dan yang lainnya. Saya mencoba menyampaikan ini berpikir begini. Kehadiran negara dalam masalah haji sejauh mana? Yang dikatakan negara ini adalah termasuk bapak-bapak itu. Yang namanya Angka Sapura, yang namanya Garuda, saya enggak menyebut Saudi Arline karena ini bukan pemilik-pemilik negara ini. Dan termasuk kesehatan. Ini sejauh mana kehadiran negara? Saya katakan demikian, ya. Tadi malam saya mendapatkan masukan bahwa haji yang dilaksanakan oleh Malaysia harganya 108 juta. Tapi beban jamaah haji Malaysia hanya 30 juta. Kalau enggak salah ini. Artinya itu di cover oleh negara dan di cover oleh dana haji. Nah, saya maksudkan di sini adalah mestinya bapak-bapak dari katakanlah dari bandara, dari Garuda, dari kesehatan, dari Angka Sapura, atau yang lain. Mestinya sudah menyiapkan bila perlu anggaran tiap tahun di Angka Sapura, di kesehatan, dan yang lain. Itu sudah dimasukkan dalam satu anggaran. Artinya ini negara hadir. Termasuk Garuda, termasuk Angka Sapura. Kalau termasuk anggaran itu apa mungkin? CSR-nya dong. CSR Garuda, CSR Angka Sapura. Ini artinya negara hadir. Jadi, kalau melihat beban biaya haji ini semakin lama, semakin mahal, ya, ingat pak, yang berangkat haji reguler itu 70% tukang macul, ya, ini kulibangunan, ibu-ibu petani, ya, ini 70% orang-orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu, nggak mau pak. Pakailah, haji plus. Kalau perlu, haji plus plus. Yang kemalen rame adalah haji furodah. Ini maksud saya, yang reguler ini kan kita selalu bahas tiap tahun. Kenapa ini sih selalu kita bahas dan angkanya sampai kita minta turun, 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 turun. Ya, kehadiran negara sampai di mana ini? Ini coba, ini yang, kalau tahun ini mungkin nggak bisa dibuat seperti itu. Tahun depan lah kita buat seperti itu. Maksud saya demikian pak. Seperti kesehatan. Ini saya nyorotin kesehatan. Ya. Kesehatan itu selalu mengeluh. Karena saya nih di komisi 8 baru ini pak. Tapi kemarin saya belusuan di sana. Ikut haji. Pak, yang namanya kesehatan. Itu kalau dipakainya adalah obat yang ditetapai dibawa dari daerah. Sekarang itu bupati, wali kota, gubernur, tidak ada anggaran di sana. obat yang dibawahnya obat flu pak. Struk ya kasih obat flu. Ya, pilek ya simpat flu. Ya, masuk angin ya simpat flu. Nah, bahkan obat itu pak disita. Saya mendapatkan masukan bagaimana kalau negara hadir ini Kementerian Kesehatan menyiapkan satu anggaran untuk haji dengan obat-obatan yang disiapkan yang mumpuni, yang bagus, yang berkualitas. Kalau perlu jangan jenerik. Ini artinya kalau bapak-bapak ini di lembaga negara menyiapkan seperti itu, insyaallah pak ini adalah panggilan Allah orang ibadah ke tanah suci. Insyaallah bapak-bapak ini menjabat sebagai pejabat negara, pelaksanaan negara berkah pak. Ya, ini bapak-bapak akan di posisinya sudah lembaga negaranya di satu departennya berkah, bapak sebagai penyelenggara berkah. Ini pak mohon direnungkan. Ya, saya tidak ngomong masalah inilah harga macam-macam lah. Ini dipikirkan pak masalah ini. Tidak tahun ini bagaimana tahun depan. Kalau perlu Komisi 8 menyampaikan pada Presiden negara hadir, Presiden biar perintahkan kepada kementeriannya masing-masing atau lembaga negara masing-masing disiapkan satu anggaran untuk ya sedikit membantu adalah pelaksanaan ibadah haji. Artinya kalau ada gejolak klus, ada gejolak aftur, macam-macam itu sudah disiapkan pak. Tidak seperti ini kita harus berdebat sampai larut malam berdebat tiap hari masyarakat cemas ya ini masyarakat cemas pak dengan harga muncul 69 juta itu. Ini pak tolong ini direnungkan kami juga Komisi 8 akan menyiapkan masalah ini kami akan diskusikan dengan berbibad terima kasih. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Pak Pak Marwan